Halo, Pace Ebenek masih di Mea Kulpa. Saya mau tunjukkan 10 pandangan yang keliru tentang gereja katolik. 10 lagi. Ini saya ambil dari satu situs list verse dan saya sudah review dan saya pikir ada benarnya juga. Apa itu? Yang pertama harus dikatakan ada pemahaman yang keliru yang bukan katolik terhadap katolik sendiri. Dan itu biasa saya pikir, tetapi jangan kita diam dalam kebiasaan semacam itu karena kita mau saling kenal. Yang pertama, dikatakan discourage Bible reading. The church discourages Bible reading. Gereja katolik itu mengabaikan, mengecilkan, bahkan menghilangkan pembacaan kitab suci. Oke, kitab suci dibentuk oleh gereja sendiri, maka kalau dia tidak membaca itu berarti dia mengkhianati dirinya. Itu yang pertama, maka gereja dengan syaral tidak ingin mengkhianati dirinya. Yang kedua, kalau kita ikut perayaan Ekaristi, dari awal sampai pada penutup pertemuan, kita diutus, semua diambil dari ayat kitab suci. Tidak ada interpretasi sendiri dan itu adalah bagian dari bacaan dari kitab suci yang ditampakkan dalam ritus. Maka kalau ada mengatakan mengabaikan bacaan kitab suci, itu tidak benar. Apalagi dalam bacaan kitab suci dalam perayaan Ekaristi, pastor pembaca tidak memilih sesuka hati bacaan yang dia pikir enak pada masa itu, yang dia pikir oh ini lebih menggerakkan emosi masa, tetapi dia akan membaca apa yang sudah ditetapkan bertahun-tahun lamanya. Tidak membaca sesuai keinginan hati, tetapi sesuai dengan tahun yang sudah ditetapkan. Tahun A, B, atau C, atau A1, A2, B1, B2, C1, C2, sampai akhirnya semua bagian dari kitab suci diupayakan dibaca dalam bacaan perayaan. Maka ini kekeliruan bahwa gereja katolik mengabaikan kitab suci. Yang kedua penyembahan berhala, oke ini bukan isu baru bahwa gereja katolik dipandang menyembah berhala. Sekali lagi tidak, bahwa ada orang yang mempraktikkan penyembahan berhala bukan hanya katolik, itu tergantung personanya. Yang bukan katolik pun hanya penyembah berhala, yang memakai santet, yang memakai pelet, yang memakai benda-benda apa namanya, pesugihan atau semacam itu. Sesajen yang negatif ya, bukan hanya kebiasaan kultural. Maka idolatria, no, gereja tidak mengajarkan idolatria pada patung-patung, pada benda-benda mati semacam itu. Dikatakan lagi katolik menyembah Maria dan so-and-so, dan itu membawa penyembahan berhala, itu keliru. Oke, ini ada penjelasan tentang latria, hiperdulia, dulia, kesempatan lain bisa kita bahas. Yang ketiga, katolik itu bukan kristen, itu satu omongan yang kosong. Karena tidak mungkin katolik itu bukan kristen. Katolik itu harus kristen dan dalam dirinya adalah kristen, mengikut kristus. Secara administratif dan legalistik. Pertanyaan kemudian, apakah semua kristen itu mengikut kristus? Itu pertanyaan reflektif. Belum tentu. Maka ada evangelisasi baru. Orang kristen itu dikristenkan lagi supaya sungguh mengikuti jejak kristus. Yang membawa kasih dengan berkorban dan memberi diri. Itulah menjadi kristen. Pertanyaannya, apakah semua orang kristen sudah sanggup melakukannya? Tanyakan rumpu yang bergoyang. Diri masing-masing. Maka katolik itu kristen. Tidak usah dipertanyakan. Karena mengikut kristus dan mengklaim diri mengikut kristus dan harus mengupayakan diri selalu mengikut kristus. Kemudian dikatakan bahwa gereja katolik itu totally infallible. Bahwa gereja katolik itu seluruhnya tidak salah katanya. Paus itu tidak salah dalam segala hal. Itu tidak benar. Paus itu bisa salah secara personal. Karena dia adalah manusia biasa. Karena dia adalah dapat berdosa. Dan dia bisa saja melakukan kesalahan. Meskipun tidak boleh. Ya, apa? Kalau begitu apa artinya infallibilitas? Itu kemampuan untuk tidak salahnya Paus dalam kesatuan dengan para uskup. Bahwa inilah ajaran yang benar yang menurut manusia sanggup diketahui. Apa namanya? Inilah ajaran yang paling benar yang manusia sih sanggup kenali. Mudah-mudahan terang. Inilah ajaran yang benar yang sanggup dicapai oleh manusia. Kebenaran sejati ada dalam diri Allah. Kita akan menemukan itu ketika kita berjumpa dengannya nanti. So, selanjutnya. Anti-science. Oh, ini tidak mungkin. Banyak penemuan-penemuan dalam biara-biara. Meskipun oke, gereja pernah mengekskomunikasi galide o galidein. Tetapi gereja menyadari kebenaran itu harus terus disingkapkan lagi. Bahwa ternyata bukan matahari yang diam dan bumi berputar tetapi... Oh, no. Bukan matahari yang berputar dan bumi diam tetapi bumi yang berputar dan matahari menjadi pusat tata surya. Heliosentris. Dan gereja semakin menyadari itu kebenaran harus dicapai waktu demi waktu. Apakah bisa disalahkan, Tok? Begitulah pengetahuan pada waktu itu bahwa bumi adalah menjadi poros tata surya. Sampai kemudian ada pengetahuan baru dan yang kita terima itu. Banyak penemu-penemu dan ilmuwan dari gereja. Telak Lusardang dan lain-lain. Siapa penemu perkawinan silang itu dari biara. Oke. Perkawinan tanaman. Perkawinan silang. Indulgensi. Indulgensi. Indulgensi let you pay to have your sins forgiven. Indulgensi membuatmu bisa membayar sesuatu untuk pengampunan dosamu. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Pengampunan tetap datang dari Allah. Bahwa ada indulgensi itu tanpa dari rasa bersalah atau bagian dari upayamu. Menunjukkan ya mea culpa. Bahwa ya gereja pernah membuat satu kesalahan. Itu harus diakui sebagai kesalahan institusional. Bukan kesalahan gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus. Jangan salahkan ajaran Kristus atas peristiwa ini. Salahkanlah personal ya gereja. Maka terima kasih kepada Martin Luther yang pernah membuat pembaruan gereja. Meskipun harus dikatakan persoalan bukan pada ranah teologi. Tetapi ranah praksis hidup. Emperor Konstantin. Dialah yang mendirikan gereja katolik. Kaisar Konstantin mendirikan gereja. Itu keliru. Kaisar Konstantin hanya memberi izin bahwa gereja bisa ada di Roma. Di kerajaan Romawi. Bahkan ketika penganiayaan justru ketika itu gereja bertumbuh besar. Ketika ada Daniel penyangkalan pada gereja. Pada iman. Gereja semakin bertumbuh subur. Semakin dihimpit semakin subur. Priest Lee Selibese. Ternyata gereja pastor katolik ada yang menikah. Benar. Ada yang menikah di gereja ritus lain. Di luar ritus Roma. Ya di ritus Timur misalnya. Ada yang menikah. Dan tetap dalam kesatuan dengan gereja katolik. Paus. Dan Paus sebagai pimpinannya. Dan saya pernah buat video mengapa pastor katolik tidak menikah. Yang saya maksud di sana. Karena kita hidup. Terutama Indonesia adalah gereja ritus Roma itu. Memang ada ritus Timur yang sudah mulai datang. Tetapi yang sejauh ini memiliki organisasi yang diakui adalah ritus Roma Barat. Modified Bible. Oke. Gereja katolik memiliki kitab Deutero Kanonica. Bukan memodifikasi kitab suci. Gereja memiliki hak untuk itu. Karena gereja sendiri yang menentukan kitabnya. Dan mana itu yang diakui oleh gereja. Sebagai bagian dari inspirasi Allah. Kitab suci gereja bukan jatuh dari langit. Bukan dikti atau tulis tangan secara harafiah begitu saja. Tetapi tumbuh dengan inspirasi dari Allah. Dikarang oleh Allah dengan penulis manusia. Itu harus dikatakan. Nah. Maka tidak benar gereja menambahkan buku kekitab suci. Bukan. Itulah kitab suci. Diutero Kanonica. Kita bisa jelaskan itu di kesempatan lain. Dan Medieval Papasi. Kepausan itu dari abad pertengahan. Keliru. Kepausan adalah satu generasi ke generasi lain yang berawal dari Petrus sendiri. Tidak ada pemutusan. Apa ini? Regenerasinya. Begitu ya. So. Kiranya terang. Sepuluh hal ini. Pace Ebene.